Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya punya tahu Ini 2 potong kecil Kemudian ini ada kacang panjang Kacang panjang dan tahu sudah dipotong Dan ini ada tomat Irisan tomat dan irisan cabai Ini irisan bawang putih dan irisan bawang merah Kaldu bubuk dan juga lada bubuk Kita akan masak Tumis tahu kacang panjang Semuanya bumbu iris Kita panaskan minyak Pertama-tama kita akan goreng tahunya dulu Seperti ini Kita akan goreng sampai benar-benar golden brown Nah ini sudah kita angkat dan kita tiriskan Sementara itu kita akan tumis bawang putih, bawang merah Yang sudah diiris tadi Sampai benar-benar wangi dan layu Kemudian kita masukkan tomat Irisan tomat yang sudah dibuang dalemannya Atau bijinya sudah kita buang Ini diiris seperti ini kecil-kecil Kemudian cabai juga masuk Cabai rawit Saya pakai cuma sekitar 7 buah saja cabainya Kemudian kita masukkan kacang panjang yang sudah kita potong-potong tadi Kita goreng atau kita tumis Tambahkan sedikit air Lada bubuk Kemudian juga kaldu bubuk sedikit Di kira-kira saja ya ukurannya seperti apa Masukkan garam Masukkan garam Penyedap Oke Masukkan juga tahunya Kita tumis lagi Sampai benar-benar bumbunya meresap Ketahu dan kacangnya Jangan lupa tambahkan kecap manis Sekitar 1 sendok makan Diaduk Sampai benar-benar bumbunya meresap Ini kita masak dengan api besar ya Agar warna hijau kacang panjangnya Tidak berubah jadi hitam atau buta Nah ini sudah matang Sudah Kita taruh piring Siap disajikan Nah ini mantap banget nih Ini gak terlalu pedas Ini ada manisnya Karena ada kecap sama gula tadi sedikit Terus Ini masih ngepul banget Kita bisa sediain Makan dengan nasi panas Ini mantul Apalagi hujan-hujan gini ya Oke terima kasih sudah menonton video saya Terima kasih juga yang sudah subscribe Dan yang belum subscribe Silahkan di subscribe Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru video kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh